Seperti tadi dikatakan, bahwa ini akan merusak, merusak pemilu kita. Seperti tadi dikatakan, bahwa ini akan merusak, merusak pemilu kita. Dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada dua hari nih. Jangan dikerjakan, karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola, yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton, penonton marah, hati-hati. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat. Karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati, jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Ini jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua. Kepada semua. ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran. Termasuk yang non-ASN kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN. Termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN. Oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anaknya yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka. Keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan. Yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat, kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu. Apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil. Yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi, saya optimis rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih bagi hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu. Jangan dicekerai. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.